5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam Seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan Ada pula jenis usaha lain loh yang memanfaatkan sumber daya alam Yaitu usaha pariwisata Ayo kita pelajari jenis usaha ini adik-adik Nah disini ada bacaan yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem Kali Adem itu terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta Dahulu tempat ini itu terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu itu cukup komplit Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006 Sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi La Fatur Kali Adem Nah sebagian besar pemandangan Kali Adem ini berupa hamparan pasir dan batuan bekas dari lahar adik-adik Nah disana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat Nah bunker ini itu dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi itu menyemburkan awal panas Nah di dalam bunker ini ada kamar mandi, ada tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya Nah pintunya itu dua lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm sehingga tidak meleleh adik-adik Nah itu tadi adalah tempat wisata Kali Adem yang ada di Yogyakarta Adik-adik dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem Kamu mengetahui nih salah satu jenis usaha yaitu usaha pariwisata Kalau pada pembelajaran 3 kita sudah belajar jenis usaha ada pertanian, perkebunan, perikanan, industri Nah sekarang ada usaha dalam bidang pariwisata adik-adik Nah coba adik-adik kalian menjawab pertanyaan ini Nah di mana kamu tinggal lalu apakah di daerah tempat tinggalmu itu ada jenis usaha pariwisata Dan bagaimana nih pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian Nah kalian cari tahu ya adik-adik ya macam-macam jenis usaha pariwisata di tempat kalian Nah sekarang kita akan belajar tentang jenis usaha di bidang jasa Adik-adik jenis usaha pariwisata itu merupakan usaha di bidang jasa Nah bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain ada perbankan, ada keuangan, ada asuransi, ada kesehatan dan hukum Nah sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata itu berkembang sangat pesat Nah pesatnya jasa pariwisata itu didukung karena potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok adik-adik Nah sektor pariwisata di Indonesia itu juga menonjolkan aspek budaya Contoh objek wisata alam yang ada di Indonesia itu ada danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, swaka alam, serta flora dan fauna Nah sedangkan untuk contoh objek wisata budaya itu ada kesenian daerah, upacara adat, keraton dan candi Berikutnya adik-adik berkembangnya sektor pariwisata itu menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata Nah usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain ada pengelola jasa penginapan Misalnya ada hotel, ada motel, ada wisma, ada losmen ya Lalu ada usaha penjualan barang cindera mata atau suvenir Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide Lalu ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel Nah ini adik-adik ya Usaha di sektor pariwisata itu banyak sekali Dari mendirikan penginapan, usaha cindera mata, lalu tour guide dan lain sebagainya Nah adik-adik yang hebat, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah usaha berjualan Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari Hingga para penjual kendaraan bermotor Dari jenis usaha itu para pedagang akan mendapatkan atau memperoleh penghasilan untuk kehidupannya sehari-hari Adik-adik yang hebat, pada pembelajaran kita Pembelajaran 3, kalian sudah melakukan kegiatan wawancara Untuk mengetahui jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian Kalian juga telah membuat salah satu produk dari jenis usaha di sekitar lingkungan kalian Nah kalian coba bisa presentasikan hasil wawancara kalian di depan teman-teman kalian atau di depan guru kalian Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat Pada pembelajaran 3, kalian juga telah mengamati pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di lingkungan kalian Nah bacakan hasilnya juga di depan teman-teman atau guru kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like